Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, salam sejahtera untuk kawan-kawan sadonya yang sedang menonton video call Perkenalkan nama Ambo Regita Fizafira Panggilan Gita dan Denegasi Potex Kemenkes Eri Padang Munasikama Gita Sabarai yang ada di Bandung Tujuan Ambo membuat video call untuk memodifikasi resep masakan khas Minangkabau yaitu Ampli Nadia Ambo memodifikasinya sama buah-buahan jadi Ampli Nadia Buah Naga Untuk yang penasaran silahkan ditonton videonya sampai habis Gita akan memperkenalkan bahan-bahan yang membutuhkan dalam membuat Ampli Nadia Buah Naga Yang pertama ada Ampiongnya Kemudian ada Dadia Ada Karambi Pari Ada Saka sama Ayy Dan buah-buahannya ada buah pisang Coba tak masak Dan buah laga Cara yang pertama Awabui hayyako sampai mangelaga Di api yang sedang Abis sampainya mangelaga Aku ayahnya mangelaga Lalu dituangan Ke api yang nyawa disisiran Ditirang saja Selanjutnya Selanjutnya Awak masak Saka Kita memakai pisangnya Pakai ayah yang tadi Tunggu sampai sakanya larut ya Aku sakanya larut Jadi awak sariang Tujuan man sariang Ko supaya Sarut-sarut dari sakanya Tindak iku Iku dalam ayah yang saka Selanjutnya Awak potong cipadaknya Buah nagako Dipotong dadu Selanjutnya Ke buah pisangnya Sekarang kita memakai pisang kinalun Buah-buahnya rasa dipotong Selanjutnya Tinggal awak susu di atas Hampir malah direndam tadi Bagaimana rasa awak susu Sampai pisangnya Setelah itu Baru latahan dadih susu kabaunya Dan ampun dadih kok ciri khasnya Ini adalah ayah sakanya Tunggu lagi atasnya Ayah sakanya Lataan buah nagako Dan awajia Sabiran karambia Karambi-tari Ia akan tambahkan es kering Gunanya untuk menarik Minah anak-anak Untuk mencubu Amping dadih kok Amping dadih adalah Masakan khas minang kabao Yang sangat beragenda Amping dadih kok Terkadu atas Amping dadih kok Amping adalah Barefatan yang dikebuah pipih Sehingga menjadi Sak kering Dan dadih adalah Hasil fermentasi dari susu kabao Untuk kawan-kawan sadurnya Bisa menemukan Amping dadih kok Di daerah Padang Batu Sangka Solo Paikumbuah Jebukit Baten agam Merupakan sentra Perhasil dadih Dengan harga yang sangat murah Dijual di pasar-pasar tradisional Dadih tuh sebatuangnya Bisa dijual dengan harga Rp10.000 per batuang Untuk modifikasi resep kalikol Kami, Gita Jokawan-kawan Menambahkan buah buahan pada Amping dadih Buah-buahan yang ditambahkan Itu adalah buah naga Coba tak masak Sama buah hisap Nah, buah naga kok Alasan kami menambahkannya Karena buah naga kok Kayak vitamin C Sebagai antioksidan Mengandung vitamin B2 dan B3 Kemudian mengandung Mzat besi Magnesium dan kalsium Dan bagus untuk Mencegah penyakit kanker Kalau menangkak kok Atau cuba tak masak kok Ini tuh mempunyai serat rendah kalori Dan bagus untuk fungsi jantung Sedangkan Untuk pisang kok Ini tinggi kalsium Penambahan es krim Kami ditujukan Untuk menarik nafsu makan Anak-anak Karena anak-anak Pasti suka makanan yang manis Amping dadih kok Memiliki banyak manfaat Yang pertama itu Menurunkan kadar kolesterol Dan gula darah Dalam tubuh hawa Kemudian menyehatkan Fungsi jantung Dadih kok memiliki Bakteri asam akat Yang akan membunuh Bakteri jahat Yang ada dalam tubuh hawa Kemudian dadih kok Juga mengandung nisin Nisin kok sebagai Antioksidan Pencegah atau Pau BNUB kanker Dan sehat Untuk fungsi jantung hawa Orang minang picayo Untuk membuat dadih kok Tidak sembarang susu kabau Susu kabau yang digunakan Dari indok kabau Yang baru malayan Dan anaknya ditunggu Sampai umur 2 bulan Baru nanti Ditame susunya Yang langsung di dalam Tabuang batuang Kemudian dituit Sambut daun pisang Atau plastik Kemudian diike Dan dilatakkan Di satu ruangan Yang kedap udara Proses fermentasi Berjalan lebih kurang 2 hari 2 malam Baru terbentuk dadih Yang teksturnya padat Serupu raga-raga Untuk ampiang yang surang Ampiang yang kok Merupakan barek kata Yang ditunggu Dan hingga menjadi pipih Kemudian digongseng Hingga karyang Dengan gizi yang diampi Dadih kok Sangatlah banyak Salah satunya Dadih kok memiliki Pengikap protein terbaik Karena dadih kok Memiliki protein 5,8% Lemaknya 8,6% Kayak vitamin A Kayak asam laktat Kemudian Di dadih kok Terdapat 16 asam amino 13 asam amino Esensial Dan 3 non-esensial Pada ampiang dadih Yang kami buih kok Mengandung energi Sebesar 289 kalori Kemudian lemaknya Ada 5,3 gram Proteinnya 6,3 gram Kaburidatnya 3,3 gram Jadi Kok sangat bagus Untuk Pilihan snack Kau milenial Ditambah dengan Topping es krim Buah-buahan Yang sangat enak Jadi Tidak ada salahnya Menggunakan Dan memakan Konsumsi Makanan khas daerah Karena Makanan khas daerah Ternyata memiliki Kaya akan manfaat Yang segudang banyaknya Jadi Kawan-kawan sadonya Kita menghibau Disiko Konsumsilah produk-produk Karena produk-produk Itu merupakan Produk yang sangat bagus Makanan daerah Kebanggaan Carilah Jopi Yang siang-siang Kalah-lapan jarai Sikatnya Di dalam Pengami Sikul Manis Manis Manis